Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam kawan-kawan semua Pada kesempatan kali ini Saya akan memberikan materi berihal Uji Manova di program SPSS Nah, sebelum saya melakukan praktek di program SPSS Alangkah baiknya kawan-kawan semua harus mengetahui tentang Konsep dasar dalam uji manova Uji manova bisa juga disebut dengan Multivariate Analysis of Variance Nah, uji manova bertujuan untuk mengetahui Ada atau tidaknya pengaruh variable independent Yang berskala data kualitatif atau data kategorik Terhadap beberapa variable dependent Yang berskala data kuantitatif atau data numerik Secara simultan atau bersama-sama Uji manova merupakan pengembangan dari uji statistik One-Way Anova Nah, perbedaan dasarnya yaitu One-Way Anova hanya menggunakan satu variable dependent Sedangkan manova minimal dua variable dependent Uji manova termasuk bagian dari statistik parametrik Di mana asumsi normalitas data harus terpenuhi Nah, selanjutnya Di sini saya memiliki contoh kasus dalam uji manova Di mana seorang peneliti ingin mengetahui Apakah terdapat pengaruh jenis pekerjaan terhadap income atau penghasilan Dan jam kerja per bulan Nah, variable yang digunakan yaitu yang pertama variable independent Dengan skala data kualitatif Nah, ada tiga kategorisasi data yang digunakan dalam variable ini Yaitu karyawan dengan kode 1 Freelancer dengan kode 2 Dan pengusaha dengan kode 3 Lalu, variable yang kedua yaitu variable dependent Dengan skala data kuantitatif Yaitu variable income atau penghasilan Dan jam kerja Nah, selanjutnya Kawan kan semua bisa fokus pada tabulasi data di program Microsoft Excel Nah, ini ya kawan kan semua Akan saya perbesar terlebih dahulu Nah, di sini Ada data variable income Ada data variable jam kerja per bulan Dan ada data variable independent Di mana variable independent ini merupakan variable jenis pekerjaan Nah, di dalam variable jenis pekerjaan Ada tiga kategorisasi data Yaitu karyawan untuk kode 1 Freelancer untuk kode 2 Dan pengusaha untuk kode 3 Nah, untuk penginputan data di program SPSS Saya sarankan kawan kan semua bisa menyusun datanya seperti ini Nah, ini urut ya Dari kode 1 Kode 2 Dan yang terakhir yaitu kode 3 Nah, seperti ini ya kawan kan semua Dari variable income Jam kerja Nah, kedua variable ini merupakan variable dependent Lalu yang terakhir yaitu variable independent Yaitu variable jenis pekerjaan Dan langsung saja saya akan menuju ke program SPSS Nah, di sini datanya sudah saya input di program SPSS Dan di dalam video ini saya menggunakan SPSS versi 23 Nah, untuk analisis data yang pertama yaitu Melakukan uji normalitas data Untuk mengetahui apakah data yang digunakan berdistribusi secara normal atau tidak Nah, caranya kita bisa pilih menu analyze Lalu pilih deskriptif statistik Selanjutnya pilih explore Nah, di sini sudah muncul kotak dialog ya kawan kan semua Masukkan variable income dan jam kerja ke kolom dependent list Selanjutnya variable jenis pekerjaan ke kolom factor list Lalu pilih plot Checklist pada normality plot width test Selanjutnya pilih continue Dan yang terakhir pilih ok Nah, di sini sudah muncul output SPSS Untuk uji normalitas Nah, sebelum kita melakukan interpretasi pada output uji normalitas Alangkah baiknya kita harus mengetahui tentang kriteria pengujian dalam uji normalitas Jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 Maka bisa disimpulkan bahwa data tidak berdistribusi secara normal Dan jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 Maka bisa disimpulkan bahwa data berdistribusi secara normal Nah, bisa dilihat pada tabel test of normality Pada kolom Saperowil Nah, nilai signifikansi yang didapat lebih besar dari 0,05 Maka bisa disimpulkan bahwa data berdistribusi secara normal Maka bisa ditarik kesimpulan bahwa asumsi normalitas data dalam statistik parametrik sudah terpenuhi Nah, selanjutnya Saya akan melakukan uji manuva Caranya kita bisa pilih menu Analyze Selanjutnya pilih General Linear Model Lalu pilih Multivariate Nah, disini sudah muncul kotak dialog ya Kawankan semua Masukkan variable income dan jam kerja ke kolom Dependent Variable Lalu variable jenis pekerjaan ke kolom Fixed Factor Nah, selanjutnya pilih Post Hoc Masukkan variable jenis pekerjaan ke kolom sebelah kanan Atau ke kolom Post Hoc Test Lalu checklist pada Bunveroni dan GamesWell Lalu continue Selanjutnya pilih Option Masukkan variable jenis pekerjaan ke kolom sebelah kanan Checklist pada Compare Main Effect Selanjutnya di bagian Confident Interval Pilih Bunveroni Lalu di bagian Display Checklist pada Deskriptif Statistik Dan Homogenity Test Nah, ini untuk uji homogenitas Lalu pilih Continue Dan yang terakhir pilih OK Nah, disini sudah muncul output general linear model Untuk uji manovac Nah, tabel pertama yang perlu kita interpretasikan Yaitu tabel uji homogenitas Nah, tabel ini ya kawan-kawan semua Nah, sebelum kita melakukan interpretasi pada output uji homogenitas Alangkah baiknya kita harus mengetahui tentang Kriteria pengujian dalam uji homogenitas Jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 Maka bisa disimpulkan bahwa varian data tidak homogen Maka uji lanjut yang digunakan yaitu GamesOL Lalu jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 Maka bisa disimpulkan bahwa varian data homogen Maka uji lanjut yang digunakan yaitu Bunveroni Nah, bisa dilihat pada tabel living test Untuk variable income Memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 Nah, nilai ini kurang dari 0,05 Maka bisa disimpulkan bahwa varian data tidak homogen Nah, untuk uji lanjut yang digunakan pada variable income Yaitu uji GamesOL Lalu untuk variable jam perja Memiliki nilai signifikansi sebesar 0,897 Nah, nilai ini lebih besar dari 0,05 Maka bisa disimpulkan bahwa varian data homogen Maka uji lanjut yang digunakan yaitu Uji Bunveroni Nah, setelah kita melakukan interpretasi pada output uji homogenitas Selanjutnya Kita bisa melakukan interpretasi pada tabel multivariate test Nah, ini untuk tabel acuan dalam uji MANOVA Nah, sebelum kita melakukan interpretasi pada tabel multivariate test pada uji MANOVA Kita harus mengetahui tentang kriteria pengujian dalam uji MANOVA Jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 Maka bisa diartikan bahwa ada pengaruh secara signifikan Dan jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 Maka bisa diartikan bahwa tidak ada pengaruh secara signifikan Nah, setelah kita mengetahui tentang kriteria pengujian dalam uji MANOVA Kita bisa melakukan interpretasi hasil output SPSS untuk uji MANOVA Nah, pada tabel multivariate test Nah, ini ya Tabel ini Diketahui nilai signifikansi sebesar 0,000 Nah, nilai ini ya kawan-kawan semua Nilai signifikansi sebesar 0,000 Nah, nilai tersebut kurang dari 0,05 Maka bisa disimpulkan bahwa ada pengaruh jenis pekerjaan terhadap income atau penghasilan Dan jam kerja per bulan secara simultan atau secara bersama-sama Nah, selanjutnya Tabel yang perlu diinterpretasikan yaitu tabel test of between subject effect Nah, tabel ini sudah saya copy di file PDF Nah, di sini ada interpretasi dari tabel test of between subject effect Nah, pada tabel ini Kawan-kawan semua bisa fokus pada nilai signifikansi yang sudah saya kasih warna kuning Nah, ini ya Nilai signifikansi yang didapat sebesar 0,000 Nah, nilai tersebut kurang dari 0,05 Maka bisa disimpulkan bahwa ada pengaruh jenis pekerjaan terhadap income Atau penghasilan secara signifikan Nah, ini jenis pekerjaan terhadap income Di mana nilai signifikansi yang didapat sebesar 0,000 Lalu, untuk analisis yang kedua Nilai signifikansi sebesar 0,000 Nah, nilai tersebut kurang dari 0,05 Maka bisa disimpulkan bahwa ada pengaruh jenis pekerjaan terhadap jam kerja per bulan secara signifikan Nah, ini ya Jenis pekerjaan Ini, variable jenis pekerjaan terhadap jam kerja Di mana nilai signifikansi yang didapat sebesar 0,000 Yang artinya ada pengaruh secara signifikan Nah, selanjutnya Output yang perlu diinterpretasikan yaitu Output poshoc test Nah, ini Tabel ini ya Multiple Comparison Pada tabel Multiple Comparison Kalian semua bisa fokus pada nilai signifikansi Nah, ini Pada variable income Tadi untuk variable income Nilai signifikansi pada uji homogenitas sebesar 0,000 Yang artinya varian data tidak homogen Maka dari itu uji lanjut yang digunakan dalam variable income menggunakan games OL Nah, bisa dilihat Jenis pekerjaan karyawan dan freelancer memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 Maka bisa disimpulkan bahwa ada perbedaan secara signifikan jenis pekerjaan karyawan dan freelancer berdasarkan income yang diperoleh Atau penghasilan yang diperoleh Begitu juga jenis pekerjaan karyawan dengan pengusaha Nilai signifikansi yang didapat sebesar 0,000 Ya artinya ada perbedaan signifikan antara jenis pekerjaan karyawan dan pengusaha berdasarkan income atau penghasilan Lalu untuk jenis pekerjaan karyawan dan pengusaha memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 Maka bisa ditarik kesimpulan bahwa ada perbedaan secara nyata jenis pekerjaan freelancer dan pengusaha berdasarkan income Lalu untuk variable jam kerja Dimana nilai signifikansi pada uji homogenitas sebesar 0,897 Nah nilai ini lebih besar dari 0,05 Maka asumsi uji homogenitas terpenuhi Maka dari itu uji lanjut yang digunakan yaitu Bunveroni Nah bisa dilihat jenis pekerjaan karyawan dan freelancer memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 Maka bisa ditarik kesimpulan bahwa ada perbedaan secara nyata jenis pekerjaan karyawan dan freelancer berdasarkan jam kerja Begitu juga jenis pekerjaan karyawan dengan pengusaha Dimana nilai signifikansi yang didapat sebesar 0,000 Maka bisa ditarik kesimpulan bahwa jenis pekerjaan karyawan dan pengusaha berbeda secara nyata berdasarkan jam kerja Lalu untuk jenis pekerjaan freelancer dengan pengusaha memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 Nah nilai tersebut kurang dari 0,05 Maka bisa ditarik kesimpulan bahwa ada perbedaan secara signifikan Antara jenis pekerjaan freelancer dan pengusaha berdasarkan jam kerja Yah kurasa cukup sekian penjelasan dan cara praktek bagaimana melakukan uji manova di program SPSS Ya seakhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh